Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia Saatnya kan tiba nanti kau lihat pelangi kasihnya Berita kelulusan Semenaris Kelas 9 SMP Semenari Maria Bunda Segala Bangsa Mawire Tahun Pelajaran 2020-2021 Dan mengucapkan syukur dan pujian kehadirat Tuhan yang maaf pengasih dan penyayang Kepada para orang tua dan wali serta Semenaris Kelas 9 yang terkasih Saya ucapkan selamat pagi dan selamat bertemu melalui media ini Besar harapan kami di rumah Semenari Menengah Santa Maria Bunda Segala Bangsa Boleh menjumpai para orang tua wali dan anak-anak kami Semenaris Kelas 9 Dalam keadaan sehat, sukses, dan cari selalu dalam Tuhan Yesus Dan Santa Maria Bunda Segala Bangsa Pelindung Seminari kita Para orang tua wali dan anak-anak semua yang kami kasihi dan kami banggakan Para kesempatan yang istimewa ini Sebagai Kepala SMP Seminari Melia Bunda Segala Bangsa Mawire Perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut Yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan Karena semata berkat dan bimbingannya penuh kasih dan kebijaksanaan Kita boleh mengakhiri satu tahun ajaran lagi Tahun ajaran 2020-2021 Lebih dari itu, kita patut bersyukur kepada Tuhan Karena meskipun beberapa saat yang lalu Komunitas Semenari kita mengalami situasi sangat sulit Terkait pandemi COVID-19 Dan bahwa cukup banyak anggota komunitas kita Yang terkonfirmasi positif COVID-19 Dalam kerjasama yang baik dengan para pihak terkait Untuk tetap memberi pelayanan kesehatan secara maksimal Demi pemulihannya Kita akhirnya boleh keluar dari situasi tersebut dengan meyakinkan Dan kini, kondisi rumah kita Semenari Bunda Segala Bangsa Dan semua penghuninya dalam keadaan sehat dan segar Kepada semua pihak yang telah bekerjasama Demi upaya pemulihan ini Khususnya kepada semua orang tua dan wali dari para seminaris kami Kami menyampaikan penghargaan yang tinggi Dan ucapan terima kasih berlimpah Besar harapan kami Semoga kerjasama yang baik dan produktif Yang telah terbangun selama ini Tetap kita rawat Karena masih ada banyak hal yang menantang Dan menuntut untuk kita raih bersama ke depannya Yang kedua Kami sangat mengharapkan bantuan dari para orang tua dan wali Dari para seminaris kami Khususnya orang tua dan wali dari seminaris kelas 9 Juga para seminaris Untuk berkenan menyampaikan hal-hal positif di atas Kepada semua keluarga Sangat saudara dan handai taulang kita Sekaligus mempromosikan keberadaan lembaga pendidikan kita Semenari Menengah Santamaria Bunda Segala Bangsa Mahomeri Agar keluarga, sanat saudara dan handai taulang kita yang lain pun Boleh mengirim anak-anak mereka ke seminari kita Baik untuk yang sudah tamat SMP Masuk SMA Seminari Bunda Segala Bangsa Maupun yang tamat sekolah dasar Untuk kemudian masuk SMP Seminari PSB juga Sampaikanlah bahwa seminari kita, seminari PSB Tidak kalah kualitasnya dibandingkan dengan seminari-seminari yang lain Bahkan seminari PSB menawarkan keunggulan-keunggulan khusus Tiga, berkenaan dengan berakhirnya tahun ajaran 2020-2021 Khususnya untuk seminaris kelas 9 Yang juga telah menyelesaikan seluruh proses pembinaan dan pendidikan mereka Untuk jenjang SMP Ini menjadi saat yang tepat untuk mendengarkan dan mengetahui hasil perjuangan mereka Menyelesaikan atau menamatkan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar setingkat SMP Belumlah apa-apa Bahkan ini baru sebuah langkah kecil Tetapi strategis dan amat melentukan Untuk langkah hidup dan perjuangan mereka selanjutnya Pada jenjang-jenjang pendidikan yang lebih tinggi Maka kita memang waya bersyukur dan bergembira Tetapi semoga tidak berlebihan Yang keempat, terkait saat kelulusan Ada beberapa hal Yang pertama Penentuan kelulusan siswa Mengacu pada kebijakan kemendikbud Yang telah dimulai dari tahun 2015 Ketika ujian nasional bukan satu-satunya faktor penentu kelulusan siswa Sekolah dapat meluluskan peserta didiknya Melalui ujian akhir sekolah Dan ulangan kelas dengan mengikuti kompetensi-kompetensi dasar Yang sudah ditentukan secara nasional oleh negara Yang kedua Menentukan kelulusan Mengikuti proses seperti biasa Guru melakukan pembelajaran Ada penilaian Ada ujian Penilaian bisa menggunakan berbagai macam instrumen Tidak hanya tes tertulis Tetapi juga melalui portfolio Melalui penugasan-penugasan Melalui tes secara luring atau dari Atau bentuk kegiatan penilaian Yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan Ada pun kriteria kelulusan siswa Pada tahun pelajaran 2020-2021 Dengan mengacu pada surat edaran kemendikbud Nomor 1 tahun 2021 Tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan Serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa daulat penyebaran COVID-19 Maka kriteria atau sahab kelulusan siswa atau peserta didik Untuk tahun pelajaran 2020-2021 sebagai berikut Peserta didik dinyatakan lulus Dari satuan atau program pendidikan Setelah pertama Menyelesaikan program pembelajaran Dalam masa pandemi COVID-19 Yang dibuktikan dengan nilai rapor setiap semester Yang kedua Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan atau program pendidikan Bila memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik Sebagai sebuah lembaga pendidikan khusus Yaitu lembaga pendidikan calon imam Menentukan nilai sikap para seminaris Merujuk pada bingkai dasar Seluruh proses pembinaan dan pendidikan seminari Yaitu 5S Sanitas Sapiensial Siansial Sosietas Dan sahitas Yang terakhir Peserta didik dinyatakan lulus Dari satuan atau program pendidikan Bila telah mengikuti ujian Atau penilaian akhir sekolah Ini disenggarakan oleh satuan pendidikan dimaksud Para orang tua dan wali Serta para seminaris kelas 9 yang terkasih SMP seminari telah melaksanakan ujian akhir sekolah secara tatap muka Atau mengumpulkan seminaris Dan tetap menerapkan protokol kesehatan Melalui atau sesuai surat keputusan bersama empat menteri Tentang panduan penyelenggaran pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 Di masa pandemi COVID-19 Penilaian akhir sekolah SMP seminari Maria Bunda Segala Bangsa Sudah terjadi pada tanggal 19 Sampai 24 April Tahun 2021 Penilaian akhir sekolah kita Berbasis komputer Dan berdasarkan semua hal di atas Dan mengikuti semua prosedur yang semestinya Kami akhirnya menetapkan dan memutuskan Bahwa anak-anak kita seminaris kelas 9 Tahun ajaran 2020-2021 Yang berjumlah 61 siswa Yang dibagi dalam 2 rombongan belajar Dinyatakan lulus 100% Kita amat bersyukur kepada Tuhan Untuk pencapaian ini Kami dan kita semua Amat berterima kasih kepada para pembina di seminari Para ibu dan bapak guru serta pegawai Karyawan-karyawati Dan semua pihak Yang kalah dengan caranya masing-masing Turut berandir Dalam seluruh proses pembinaan Dan pendidikan di lembaga pendidikan SMP seminari Maria Bunda Segala Bangsa Mau Mere ini Secara khusus Kami menyampaikan ucapan terima kasih Dan pengagalan yang tinggi Kepada para orang tua dan wali Para seminaris kelas 9 ini Besar harapan kami Semoga berita gembira Kabar baik ini Semakin memotivasi anak-anak kita Untuk dengan dukungan penuh dari orang tua dan wali Mereka boleh terus melanjutkan pendidikan mereka Ke jenjang lebih tinggi Yaitu SMA Semenari Maria Bunda Segala Bangsa Semoga berita gembira ini juga semakin menginspirasi Dan mendorong para orang tua wali Mereka tetap mendukung anak-anak Di jalur pendidikan yang berkualitas Dan di masa depan anak-anak kita Yang lebih baik Sebuah informasi kecil Segala urusan administrasi Terkait kelulusan ini Akan dilayani setiap hari kerja Di kantor sekretariat SMP Semenari yang berguna segala bangsa Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara cermat Dan tertib serta penutup jalan Demikian saja penggunaan ini Terima kasih atas perhatiannya Bunda Maria selalu mendoakan kita Tuhan Yesus memberkati kita semua Selamat Pak Terima kasih atas perhatian Terima kasih atas perhatian